Mohon sama Pak Hakim yang bijaksana untuk bisa menghukum Jessica seberat-beratnya. Ya, MUI sudah turun ke lapangan dan telah melakukan penggajian dan penelitian. Hai, selamat pagi pemirsa. Inilah Insert Pagi bersama Salah Natan. Banyak sekali informasi-informasi dari dunia selebriti yang akan kami hadirkan untuk Anda. Namun di berita pertama ini pemirsa kita akan membahas sedikit mengenai kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin dengan terdakwanya yaitu Jessica Wongso. Nah ini kan sekarang kasusnya jadi panjang banget, persidangan juga panjang, ahli-ahli sudah pada datang, sudah memberikan kesaksiannya. Dan Jessica juga sudah memberikan kesaksiannya, hingga saat ini kita masih belum tahu karena memang Jessica sepertinya tidak bersalah. Nah, namun dari keluarga Mirna ini berharap Jessica dihukum seberat-beratnya, bahkan kalau bisa hukuman mati. Hah, seperti apa sih? Update-nya langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Jessica Kumala Wongso alias Jeff, dengan pidana penjara selama 20 tahun. Rangkaian panjang sidang Jessica Kumala Wongso atas kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin kini masuk babak baru. Setelah memasuki sidang yang ke-27 pada hari Rabu kemarin, berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak JPU, sidang yang beragendakan dengan tuntutan atas terdakwa ini, akhirnya membuat Jessica dituntut hukuman selama 20 tahun dikurangi masa penahanan. Mengetahui hal ini pihak keluarga Mirna seakan tak terima dan kecewa. Melihat Mirna yang mengakhiri hidupnya secara tragis, pihak keluarga pun sangat berharap bila Jessica dihukum lebih pantas dan diperberat, yaitu dengan hukuman mati atau seumur hidup, mengingat semua bukti sudah jelas terlihat. Majelis Hakim, agar pertama, mengabulkan tuntutan JPU untuk menghukum terdakwa. Kedua, meningkatkan hukuman menjadi maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Bukan soal 20 tahunnya ya, kami di sini pokoknya sudah kehilangan anak saya dan kami semua masih berdukasi sebenarnya ya. Jadi saya mohon sama Pak Hakim yang bijaksana untuk bisa menghukum Jessica seberat-beratnya dan minta ditambahkan lagi kalau bisa. Istri saya sudah dibunuh dengan kejam gitu, saya diambil aja gitu, ya siapa yang gak kecewa gitu dengan tuntutan tersebut. Ya setidaknya seumur hidup gitu kan, kalau 20 tahun dapat remisi, gak berapa lama juga bebas. Prinsipnya bukti sangat jelas ya, beberapa pengacara dan beberapa kawan hukum juga mengatakan, tidak perlu ada bukti lain, buktinya sudah sangat jelas. Itu tugasnya pembela di sana untuk mengaburkan ini semua dan bisa mengalihkan perhatian kita semua. CCTV buat kami keluarga adalah bonus. Bonus yang luar biasa yang bisa melihat secara jelas tingkah laku Jessica sebelum membunuh Mirna di sana. Dan semua gerakan dianalisa di depan pengadilan sana dan sangat terang. Sekali lagi tadi saya katakan, JPU telah berhasil mengungkap ini secara akurat, jelas dan benar di sini. Kami yakin 100% pembunuhnya adalah Jessica. Hati orang tua mana yang tak sakit hati dan teriris. Melihat anaknya yang sudah dibesarkan dengan begitu baik dan penuh kasih sayang, namun meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis. Terlebih kematian diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Sebagai seorang ibu tentu saja Niketut Sianti akan berjuang demi mendapati keadilan yang sepantasnya untuk anak tercintanya. Kita terus berjuang untuk persidangan Mirna ini dan anak saya itu pasti ada di hati saya sampai sekarang. Kami masih berdukasi sebenarnya ya. Tapi kenapa dikasih kekuatan gitu loh. Sampai dikasih hukuman 20 tahun itu kan seperti membeli nyawa ya anak saya. Dulu saya kenalan nama dia sekitar 2006, akhir 2006. Waktu itu saya dikenalin nama Sandy juga. Jadi mereka kembar. Mirna itu orangnya agak, apa ya, clumsy. Jadi waktu kenalan, pertama kali kenalan pun dia udah ngilangin tiket. Apa? Tiket. Tiket parkir. Ya, kita pacaran selama 8 tahun. Apa? Ya pasti namanya pacaran ada up and down ya. Kita baru menikah sebulan lebih. Kepergian dia ini bener-bener, apa? Menyayat hati gitu. Apalagi, tahu bahwa temannya sendiri yang melakukan itu. Karena pada saat itu sendiri, saya sendiri yang ngantar. Saya sendiri yang memastikan bahwa dia ada yang menemani. Saya sendiri udah bilang sama dia, saya akan menjemputnya gitu loh. Tidak nyangka dapet telepon yang seperti itu. Sampai sekarang pun, kata-kata Hani itu masih teringat gitu loh. Bahkan waktu menjemputnya pun tuh, apa? Ekspresi wajahnya Mirna itu masih ada gitu. Kayak, gak terhapus. Melihat panjangnya persidangan kasus kematian Mirna, dengan berbagai drama yang terjadi selama persidangan, keluarga Mirna terutama Ibu Ndani Ketut Sianti merasa bila Jessica merupakan tipe orang yang sangat pandai berbohong dan bersandiwara. Maka sederet pernyataan Jessica di pengadilan pun, seakan sudah terencana dan disiapkan sejak jauh-jauh hari. Jessica itu anak yang pandai dan pintar dan dia juga bisa menjawab semuanya, gak usah diajarin ya, kayaknya memang sudah disiapkan kalau saya bilang ya. Dia punya rencana-rencana yang memang sudah menumpuk mungkin di waktu dulu-dulunya, nah sekarang mungkin dia akan bisa lakukan, apapun akan dia lakukan. Saya tidak bisa kesal ya sama ini anak karena semua sudah diatur oleh pengacaranya, suruh bagaimana, suruh gerakannya gimana, atau omongnya gimana. Jadi percuma ya saya bicara tentang kekesalan ini anak karena sudah diatur semua. Melihat panjangnya persidangan kasus kematian Mirna, dengan berbagai drama yang terjadi selama persidangan, keluarga Mirna terutama Ibu Ndani Ketut Sianti merasa bila Jessica merupakan tipe orang yang sangat pandai berbohong dan bersandiwara. Maka sederet pernyataan Jessica di pengadilan pun, seakan sudah terencana dan disiapkan sejak jauh-jauh hari. Jessica itu anak yang pandai dan pintar dan dia juga bisa menjawab semuanya, gak usah diajarin ya, kayaknya memang sudah disiapkan kalau saya bilang ya. Dia punya rencana-rencana yang memang sudah menumpuk mungkin di waktu dulu-dulunya, nah sekarang mungkin dia akan bisa lakukan, apapun akan dia lakukan. Saya tidak bisa kesal ya sama ini anak karena semua sudah diatur oleh pengacaranya, suruh bagaimana, suruh gerakannya gimana, atau omongnya gimana. Jadi percuma ya saya bicara tentang kekesalan ini anak karena sudah diatur semua. Ya pastinya yang namanya kehilangan seseorang yang dicintai anggota keluarga, apalagi pasti juga tidak akan pernah mudah, apalagi meninggalnya dengan cara setelah minum kopi Vietnam di salah sebuah cafe dengan teman-temannya dan ditemukan meninggal dunia. Nah bagaimana juga yang namanya keluarga pasti akan meminta keadilan setinggi-tingginya ya. Kalau kita mengikuti kasus ini ya pemirsa, ya memang segala sesuatunya kayaknya mengarah Jessica yang melakukannya, tapi sampai sekarang juga buktinya masih belum secara pasti ditemukan bahwa Jessica juga yang menaruhkan bubuk racun di dalam minuman kopi tersebut. Ya kita berharap kasus ini segera selesai, keadilan bisa ditegakkan, kebenaran juga bisa terungkap. Baiklah, dan selanjutnya ini masih dengan berita di luar yang update sekali ini pemirsa mengenai Dimas Kanjeng yang dapat menggandakan uang namanya sekali korban-korban yang ditipu olehnya. Nah kita juga akan melihat dari sisi selebriti bagaimana komentarnya. Berita akan hadir saat lagi tetap di Insurvai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!